Ledakan. Sebuah ledakan menghentikan pertempuran hidup dan mati. Semua orang melihat ke arah ledakan itu pada saat yang sama. Zhu Jun telah berubah menjadi kabut berdarah. Tuan muda klan setan langit telah meninggal. Long Sihun mengabaikan ancaman Zhu Huang dan membunuh Zhu Jun dengan satu telapak tangan. Para elit klan Iblis Langit, termasuk yang terhormat Iblis Bayangan dan para elit lain dari faksi-faksi utama, semuanya tercengang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pembunuhan yang bagus. Kematian yang tragis. Itulah yang disebut melebih-lebihkan diri sendiri. Para ahli kuil Dewa Naga semuanya bersemangat. Perasaan ini adalah, Long Xiao Feng dan dua orang lainnya tampak tidak beres. Feng Wuchen mengerutkan kening, apa yang baru saja kamu katakan? Tiba-tiba saya merasakan sesuatu, tetapi saya tidak dapat memahaminya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Namun, Feng Wuchen tidak bisa menjelaskannya. Tuan muda telah terbunuh, tetua Wu Ji, Zhu Ning, dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Aura Zhu Jun telah menghilang. Mata Gusuan melebar, ekspresinya kaku. Long Sihun benar-benar membunuh Tuan muda Zhu Jun. Namong Suan dan yang lainnya juga terkejut dan tidak percaya. Sihun panjang. Zhu Huang sangat marah. Dia menatap langit dan menyerang Long Sihun seperti binatang buas. Pemimpin klan, berhenti. Teriak Zhu Ning. Pemimpin klan, tetua Wu Ji hendak keluar dan menghentikan Long Sihun, tetapi Jing Wu Shuang menghentikannya. Jing Wu Shuang mencibir. Penatua Wu Ji, kau bahkan belum menyerangku. Menurutmu kemana kau akan pergi? Long Sihun melirik Zhu Huang dan mencibir. Zhu Huang, bahkan ayahmu tidak sebanding denganku. Kamu. Ledakan. Aduh. Sebelum Zhu Huang sempat mendekat, Long Sihun tiba-tiba melambaikan tangannya dan kekuatan mengerikan menyapu seperti tanah longsor. Dengan ledakan keras, kekuatan itu mengguncang Zhu Huang hingga ia memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental mundur. Hanya dengan lambayan tangannya, Long Sihun telah melukai Zhu Huang dengan parah. Meskipun Long Sihun sudah kehabisan tenaga, dia tetap saja menakutkan. Dia bisa dengan mudah menghadapi seorang yang mulia. Inilah teror dari seorang abadi sejati. Iblis langit lilin, sekarang giliranmu. Long Sihun mencibir. Dengan lambayan tangannya, Iblis langit lilin yang terluka parah tersedot ke atas. Kepala Kelantua, para anggota ras Iblis Surgawi berteriak panik, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Zhu Aoyun berteriak dengan marah, pembunuh jiwa naga. Berani sekali kau. Jiwa pembantai naga, bukankah sudah cukup untuk membunuh Tuan Muda Sujun? Tetua Wuji meraung marah. Hatinya dipenuhi kesedihan saat dia mengirimkan transmisi suara, Tuan Dewa Sejati. Cepatlah dan serang. Selamatkan ras Iblis Surgaku. Yang Maha Kuasa, aku mohon padamu untuk menyelamatkan ras Iblis Surgaku. Tetua Wuji tidak pernah menyerah untuk meminta bantuan. Long Sihun berkata dengan dingin, semua anggota Kelantan Iblis Surgawi harus mati. Niat membunuh yang dingin terpancar, sang pembunuh naga sangat mendominasi. Cakar itu mencengkeram tenggorokan lilin langit dan lilin langit tidak dapat melawan sama sekali. Pemakan jiwa naga, selama seratus ribu tahun, aku tidak pernah menyangka bahwa kalian, para dewa naga, akan melihat cahaya matahari lagi, dan aku juga tidak menyangka bahwa aku akan mati di tangan kalian. Candle Sky Demon dengan susah payah menyaksikan cucunya dibunuh tanpa bisa berbuat apa-apa. Rasa sakit yang hebat seperti pisau yang tertusuk di hatinya membuat Candle Sky Demon merasa sangat sedih. Sudah seratus ribu tahun, kau harus beristirahat dengan baik. Aku akan memberimu kematian yang cepat, kata Long Sihun acuh tak acuh. Ras Iblis Surga telah mendominasi dunia suci selama seratus ribu tahun, dan akan dihancurkan begitu saja. Aku benar-benar tidak rela, Iblis langit lilin tertawa sedih, tawanya sangat menyedihkan. Long Sihun berkata dengan dingin, karma, semua ini adalah kesalahan Ras Iblis Surgamu, ini adalah pembalasan. Retribusi Wajah Candle Sky Demon dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, Saya tidak percaya pada karma, saya hanya percaya pada kekuatan, kekuatan menentukan segalanya. Candle Sky Demon benar, karma tidak ada sama sekali. Selama Anda memiliki cukup kekuatan, Anda bisa mengendalikan karma. Mungkin kebenar, lanjutkan saja perjalananmu. Long Sihun berkata dengan dingin, tidak membantah perkataan Candle Sky Demon. Dalam dunia di mana kekuatan dihormati, yang penting adalah kekuatan yang dahsyat. Long Sihun, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kalian, para dewa naga, pergi begitu saja. Iblis langit lilin meraung dengan marah, menunjukkan betapa tidak relanya dia di dalam hatinya. Long Sihun menggelengkan kepalanya dan langsung menghancurkan kepala Candle Sky Demon, kekuatannya yang mendominasi menghancurkan jiwanya. Lilin setan langit tumbang. Aura lilin langit iblis menghilang sepenuhnya. Patriark tua, para ahli ras iblis surga meraung dengan kesedihan dan kemarahan, mereka semua menangis dengan sedih. Tetua Wuji benar-benar tercengang, wajah tuanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di bawah wilayah iblis surga, sejumlah besar orang ras iblis surga putus asa. Primogenitor Agung sungguh kuat, iblis langit lilin akhirnya terbunuh, haha. Bahkan dua dewa sejati tidak dapat mengalahkan Primogenitor Agung, ras iblis surga pasti mati kali ini. Primogenitor Agung, pembunuhan yang bagus. Di sisi lain, para ahli kuil dewa naga semuanya bersorak kegirangan. Iblis langit lilin sudah mati. Ekspresi Gu Suan Zun sangat terkejut, dia tidak berani mempercayainya. Long Sihun benar-benar membunuh iblis langit lilin. Wajah Gu Suan Zun penuh dengan keterkejutan, tubuhnya gemetar. Namong Suan dan para ahli kuil roh bela diri benar-benar terkejut, ekspresi mereka penuh ketakutan. Long Sihun terlalu menakutkan. Candle Sky Demon dan Candle Lord terbunuh, ini sudah ditakdirkan untuk kehancuran Heaven Devil Rache. Dalam pertempuran ini, kuil dewa naga pasti menang. Perasaan itu tadi muncul lagi, tapi sekejap kemudian hilang. Ada apa ini? Perasaan yang aneh? Mengapa aku tidak menemukan apapun? Feng Wuchen mengerutkan kening, hatinya sangat bingung. Dia tidak bisa merasakan apa-apa, dia juga tidak bisa melihat sesuatu yang aneh, tetapi Feng Wuchen hanya merasakan firasat aneh. Ekspresi Long Xiao Feng dan dua orang lainnya menjadi semakin serius. Mereka juga merasakan perasaan aneh itu, tetapi mereka tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Iblis Langit Lilin dan Raja Lilin terbunuh satu per satu, puluhan ribu ahli ras Iblis Langit pun jatuh dalam ketakutan dan keputus asaan, ditambah lagi kekuatan mereka tidak sebanding dengan para ahli kuil dewa naga. Pada saat ini, mereka terbunuh secara mengerikan dan menderita banyak korban. Menghadapi ilmu sihir mengerikan milik para ahli kuil dewa naga, tak seorang pun mampu menolaknya. Pasukan bayangan ilahi yang dipimpin Ku Ying merupakan eksistensi yang tak terkalahkan, mereka telah membunuh sebagian besar dari puluhan ribu ahli musuh. Para ahli dari pasukan utama kuil dewa naga juga menderita banyak korban, namun tidak separah yang dialami ras Iblis Surga. Dendam selama seratus ribu tahun akhirnya terbayar. Long Si Hun menghela napas panjang, itu bisa dianggap sebagai balas dendam atas banyak anggota klannya yang meninggal tahun itu. Ayah, ibu, dan seluruh anggota klan roh berdaulat, apakah kalian melihatnya? Setan langit lilin sudah mati. Kebencianmu yang besar telah terbalaskan, sudah seratus ribu tahun berlalu, kau dapat beristirahat dengan tenang. Pikir santong, matanya berkaca-kaca. Ku Ying, sampaikan perintahnya, bunuh semua anggota ras Iblis Surga tanpa ampun. Long Si Hun memerintahkan, dia tidak akan membiarkan satupun anggota ras Iblis Surga pergi. Ya, primogenitor agung. Ku Ying menerima perintah itu dengan hormat, lalu segera berteriak, siapapun yang mengalahkan musuh, segera serang dan hancurkan ras Iblis Surga. Ya, sejumlah besar kaisar suci dan yang mulia suci menukik ke bawah, niat membunuh membumbung tinggi ke angkasa. Cepat bunuh lawanmu, turunlah dan bunuh sepuasnya. Teriak Long Kianye dengan penuh semangat. 2692 Patriark tua dan tuan muda telah terbunuh, dan tetua uji dan yang lainnya bahkan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Kita tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Sudah berakhir, ras Iblis Surga kita sudah berakhir. Semuanya, larilah untuk menyelamatkan diri. Berlari. Melihat rombongan besar kaisar suci dan yang mulia suci menukik ke bawah, para anggota ras Iblis Surga menjadi ketakutan. Saat menghadapi bencana, semua orang melarikan diri. Tanpa dukungan Zhu Tianmo dan Zhu Junjun, ras Iblis Surga bagaikan tumpukan pasir lepas. Tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Semua orang dari ras Iblis Surga harus mati. Bunuh mereka semua. Gram Shen Ying. Ledakan. 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 Ah. Para ahli kuil dewa naga menyebar ke segala arah di wilayah Iblis Surga dan memulai pembantaian gila-gilaan. Kemanapun mereka lewat, anggota ras Iblis Surga berteriak saat mereka dibunuh tanpa ampun. Ketika kaisar suci dan yang mulia suci menyerang, puluhan ribu anggota ras Iblis Surga terbunuh dalam sekejap mata. Itu sangat mengerikan. Tuan Gusuan Zun, kirim bala bantuan. Tetua Wuji berteriak cemas. Tuan Gusuan Zun, kirim bala bantuan dari domen suci yang mendalam. Berikan perintah. Zhu Tianmo dan yang lainnya mulai panik. Mereka benar-benar panik. Di bawah serangan mengerikan dari para ahli kuil dewa naga, bahkan tetua Wuji terluka parah. Zhu Tianmo dan Zhu Aoyun tidak berdaya untuk melawan. Bahkan dengan bantuan Namong Suan, mereka tidak berdaya. Para petinggi dan ahli kuil dewa naga semuanya menggunakan mantra yang melampaui imajinasi mereka. Mereka semua adalah eksistensi yang luar biasa. Jika para ahli kuil roh bela diri tidak datang membantu, mereka semua akan mati. Begitu mereka semua terbunuh, tak seorang pun dari ras Iblis Surga akan selamat. Meskipun jumlah anggota ras Iblis Surga lebih dari dua juta, mereka semua hanyalah semut di hadapan kaisar suci dan yang mulia suci. Membunuh lebih dari dua juta orang bukanlah hal sulit sama sekali. Semua dendam akan diselesaikan hari ini. Tuan Gu Suanzun, berikan perintah. Bagaimanapun, bahkan jika Anda tidak memberikan perintah, dewa naga akan tetap menyerang domain Sein yang mendalam. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen, apakah orang misterius itu sudah muncul? Long Sishun melintas dan bertanya dengan serius. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Leluhur Agung, apakah kau menyadari sesuatu saat kau membunuh Su Tianmo dan Su Jun? Tanya Feng Wuchen. Tidak. Long Sihun menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Wuchen dengan aneh. Mengapa kamu bertanya? Aku punya firasat aneh, tapi aku tidak tahu apa yang salah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini. Primogenitor Agung, pulihkan dirimu terlebih dahulu. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak energi. Long Sihun menganggup dan tidak terlalu memikirkannya. Tuan Gu Suanzun, berikan perintah. Kata Namong Suan dengan cemas. Wajah tua Gu Suanzun tampak sangat muram. Ia segera memerintahkan, kuil roh bela diri beserta pasukannya, Kaisar Suci dan Yang Mulia Suci, segera datang ke wilayah setan langit. Long Sihun tersenyum tipis, Tuan Gu Suanzun, orang misterius itu tampaknya tidak berniat menyelamatkanmu. Bahkan ketika Su Tianmo terbunuh, dia tidak menghentikannya. Wajah tua Gu Suanzun tampak sangat muram. Sebelumnya, dia juga pernah mengirim pesan kepada orang misterius itu, tetapi tidak ada tanggapan. Mereka semua telah ditinggalkan. Elder Wu Ji, langkah selanjutnya akan mengantarmu pergi. Jing Wu Suang mencibir. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya dan mengaktifkan kekuatannya. Akhirnya, ia berteriak, teknik Suci. Pedang Dewa Air Maut. Zhu Aoyun, hari ini, klan setan langitmu ditakdirkan untuk dihancurkan. Matilah, teriak Long Xiaoyang, melepaskan aura yang tak tertandingi. Akhirnya, dia berteriak, teknik Suci. Badai api neraka. Pemimpin klan Zhu Huang, kau sudah terluka parah. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Chu Tian Su tersenyum tipis. Kemudian, dia menginjak kekosongan dan melesat keluar. Energi api yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya. Hati-hati, ketua klan. Tetua ketiga berteriak ketakutan. Chu Tian Su. Berhenti. Zhu Aoyun meraung. Ledakan. Aduh. Telapak tangan yang kuat menghantam kepala Zhu Huang, menyebabkan dia memuntahkan darah. Dia meninggal di tempat dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan jatuh. Zhu Huang yang terluka parah tidak dapat melawan sama sekali, apalagi menghindar. Pemimpin klan, tetua Wu Ji dan yang lainnya meraung sedih. Zhu Yao Hun. Jaga dirimu. Terimalah ini. Longki berteriak, auranya yang ganas melonjak. Akhirnya, dia berteriak, teknik Suci. Telapak api neraka. Desir. 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 Swiss. Swiss. Berbagai macam teknik abadi digunakan. Gelombang energi super dahsyat melesat keluar. Baik itu kekuatan maupun aura, itu memberi orang perasaan tak terkalahkan. Itu menerangi seluruh ruang gelap. Yang paling menakutkan adalah badai api neraka. Mustahil untuk menghindarinya. Brengsek. Long Xiao yang ternyata tahu teknik Suci terkutuk ini. Saya tidak dapat mengelak sama sekali. Bajingan. Zhu Aoyun mengumpat ketakutan dan marah. Aduh. Zhu Aoyun tersapu ke dalam badai api neraka dan memuntahkan darah. Zhu Aoyun berusaha sekuat. Tenaga untuk melawan, tetapi sia-sia. Pada akhirnya, dia ditelan oleh badai api neraka. Sang pelindung juga terbunuh. Zhu Aoyun panik dan kehilangan akal sehatnya. Ini sudah berakhir. Tidak ada waktu untuk menghindar. Zhu Xinghun terkejut dan matanya dipenuhi keputus asaan. Yi Tian Shan berkata dengan sangat ketakutan, tubuhku tidak mendengarkanku. Aku tidak bisa bergerak. Tuan Gu Suanzun. Selamatkan kami. Teriak Namong Suan panik. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura kematian yang begitu kuat. Bahkan ketika dia ditelan racun api, dia tidak putus asa seperti sekarang. Kekuatan yang sangat mengerikan. Kita tidak bisa menghalanginya sama sekali. Kata hantu tua Yan Ming dengan ketakutan yang amat sangat. Wajah tuanya sangat pucat. Tetua Wu Ji tiba-tiba meraung, menghindar. Jing Wu Shuang mencibir. Pena tua Wu Ji, kamu tidak berani melawan teknik suci milikku. Bahkan jika anda menghindarinya, apa yang dapat anda lakukan? Anda tidak dapat mengubah hasilnya. Tetua Wu Ji tidak sempat berpikir. Ia langsung menghindari serangan Jing Wu Shuang. Ia bahkan tidak berani menghadapinya secara langsung. Zhu Aoyun, kamu tidak bisa lari, kata Long Xiao Yang dengan galak. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan. Di bawah serangan teknik abadi yang mengerikan, ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Zhu Yao Hun, Namong Suan, dan yang lainnya terluka parah dan memuntahkan darah. Lebih dari sepuluh yang mulia suci jatuh dari langit. Berdengung, berdengung. Riak energi yang sepuluh kali lebih merusak dengan liar ditelan dan menyebar ratusan ribu kaki jauhnya, menutupi kekosongan wilayah setan langit. Menghadapi kekuatan mengerikan semacam itu, bayangan iblis, hantu tua Yan Ming, dan para saint venerable lainnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Para kaisar suci ras setan langit pun tak bisa lepas dari kematian. Dari puluhan ribu ahli ras iblis langit, kurang dari seribu yang tersisa, dan mereka semua terluka parah. Momentum ras setan langit telah hilang. Jangan berhenti, bunuh semua iblis langit, teriak Niu Feng, semangat juangnya membumbung tinggi. Bunuh, Long Tianzong dan yang lainnya menukik ke bawah. Para ahli kuil dewa naga melakukan pembantaian besar-besaran, membantai para iblis langit tanpa ampun. Mayat-mayat menumpuk seperti gunung di wilayah iblis langit, dan darah mengalir seperti sungai. Bau darah yang pekat itu memuatkan. Sebelum para ahli dari kuil roh bela diri tiba, semua ahli dari ras setan langit telah gugur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tetua Wuji benar-benar putus asa. Ia melihat semua ini dengan tatapan kosong. Perlombaan setan langit telah tamat sepenuhnya. 2693 Mereka terlalu kuat, kita tidak sebanding dengan mereka. Kita telah meremehkan mereka. Setan surgawi sudah tamat, kita sudah selesai juga. Mengapa Dewa Sejati yang misterius itu tidak melakukan apapun? Mengapa dia tidak menyelamatkan kita? Selama dia bisa mengendalikan Totem Dewa Naga dan melukai Dewa Naga, kita pasti bisa menghancurkan mereka. Kenapa dia tidak muncul? Mengapa ini terjadi? Tetua Wuji, mengapa ini terjadi? Keputus asaan tergambar jelas di wajah Sol Candle dan yang lainnya. Mereka benar-benar menyerah dan pasrah pada nasib mereka. Mereka terluka parah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Semua itu karena keberuntungan yang membuat mereka tetap hidup. Penatua Wuji, terimalah takdirmu. Jing Wu Shuang tersenyum tipis. Tetua Wuji menatap kosong ke arah Jing Wu Shuang dan bertanya, Jing Wu Shuang, apakah Dewa Sejati dibunuh oleh Feng Wu Chen? Tetua Wuji mengirimkan transmisi suara yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Tetua Wuji hanya dapat menduga bahwa Feng Wu Chen telah membunuh sang Dewa Sejati. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, Dewa Sejati yang misterius itu tidak muncul. Tetua Wuji tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jing Wu Shuang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuhan Tertinggi tidak membunuhnya karena dia tidak berani menunjukkan dirinya. Tidak berani menunjukkan dirinya. Sol Kendall dan yang lainnya tercengang dan tidak percaya. Dewa Sejati yang misterius itu memiliki totem Dewa Naga dan dapat menekan Dewa Naga. Mengapa dia tidak berani menunjukkan dirinya? Begitukah, Tetua Wuji merasa semakin putus asa. Meskipun Tetua Wuji tidak tahu apa yang telah terjadi, dia yakin bahwa Dewa Sejati yang misterius tidak berani menyerang. Semuanya, selamat beristirahat. Minumlah beberapa pil dan pulihkan kekuatan kalian. Kita masih harus menyambut para ahli dari kuil roh bela diri. Biarkan mereka melihat kekuatan Dewa Naga. Kata Long Sihun dengan tenang. Iya, leluhur agung. Sang leluhur agung. Semua orang menjawab dengan penuh semangat. Keberanian dan kecakapan bertarung klan Dewa Naga ditampilkan sepenuhnya. Leluhur agung, Zhu Tiandi dan yang lainnya terluka parah dan tidak bisa bertarung. Haruskah kita membunuh mereka? Kuihing bertanya dengan hormat. Long Sihun mencibir. Jangan terburu-buru. Biarkan mereka melihat kehancuran Iblis Surgawi dengan mata kepala mereka sendiri. Biarkan mereka tahu akibat dari perbuatan jahat mereka. Long Sihun. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Dalam hal perbuatan jahat, Dewa Naga tidak lebih baik. Kesalahan apa yang dilakukan ras Iblis Surgawi hingga bisa bertahan hidup? Jiwa Zuer menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Sambil menatap tajam ke arah Zhu Sehun, Long Sihun berkata dengan dingin. Demi bertahan hidup, klan Iblis Surgawi dengan gila-gilaan melahap setiap vaksi utama dan membantai banyak orang tak berdosa. Berapa banyak kekuatan orang yang dilahap klan Iblis Surgawi untuk meningkatkan kekuatan mereka? Demi memperkuat pasukan mereka, mereka memulai perang, membantai klan Robert Daulat, dan membantai banyak pasukan. Akankah Dewa Naga melakukan perbuatan jahat seperti itu? Jiwa Zuer tak dapat membantah. Wajah pucatnya memerah, dan paru-parunya hampir meledak. Meskipun kami, Dewa Naga, bukanlah orang baik, kami tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Meskipun kami kuat, kami tidak menindas yang lemah, dan terlebih lagi, kami tidak akan menyakiti orang lain demi meningkatkan kekuatan kami. Itulah sebabnya Dewa Naga mampu bertahan hingga sekarang, tetapi hari-hari baik klan Iblis Langit kalian akan segera berakhir. Long Sihun berkata dengan dingin. Klan Setan Langit tidak sekuat Dewa Naga. Kami mengakuinya. Tetua Wu Ji menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya yang pucat tampak sangat lesu. Jika Feng Wuchen tidak mengatakan apapun tentang perang saat itu, kita tidak akan tahu bahwa kuil roh bela diri juga ikut campur. Long Sihun melanjutkan, tatapan dinginnya menyapu ke arah Gu Suanzun. Gu Suanzun sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Desir, desir. Swiss. Pada saat itu, para ahli dari Marsial Spirit Temple akhirnya tiba. Sosok-sosok muncul satu demi satu dalam sekejap, dan gelombang aura tirani dan kekerasan menyebar. Jumlah mereka sangat banyak, mencapai puluhan ribu, dan mereka semua adalah Saint Master dan Saint Emperor. Pemimpinnya adalah yang terhormat Siaomo dari kuil roh bela diri, seorang yang terhormat bintang tujuh. Sekte Jiwa Suci, Istana Suci Sembilan Neter, dan puluhan ahli dari dunia suci mendalam semuanya telah berkumpul. Jajaran mereka sangat mengerikan. Namun, wajah Siaomo dan Master Sekte Jiwa Suci tampak serius, bahkan terlihat ketakutan. Mereka akhirnya sampai di sini. Long Jianfeng mencibir dengan nada mengejek, dan niat bertarung yang kuat meledak lagi. Long Xuanfeng tertawa gembira, ada begitu banyak orang di sini. Kita bisa bertarung sepuasnya lagi. Aku hanya tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Long Qi mengepalkan tangan kanannya, wajahnya dipenuhi kegilaan. Dia berkata dengan keras, untungnya, mereka tidak membuat kita menunggu terlalu lama. Jangan bunuh mereka dulu, musuh yang kuat ada di sini. Para ahli dari kuil roh bela diri. Teriak Santong, dan segera bergegas ke langit dari istana wilayah setan langit. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Kemanapun kau lari, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Teriak Niwufeng. Orang-orang klan setan langit sama sekali tidak mendengarkan. Demi bertahan hidup, mereka berlarian dengan gila-gilaan demi menyelamatkan diri. Long Kianyei, Gu Qingjue, dan pengawal bayangan ilahi semuanya bergegas ke langit. Xiaomo, Long Xiaoyang mencibir, dan berkata, sepertinya kuil roh bela diri tidak memiliki ahli yang lebih kuat. Jiwani Feng telah dijebak oleh Feng Wuchen, dan sepuluh orang terhormat dari kuil roh bela diri telah dibantai. Namong Suan dan para petinggi kuil roh bela diri lainnya juga telah terluka parah. Xiaomo sudah menjadi eksistensi yang terkuat. Bunuh mereka semua, Long Xiaoyang tiba-tiba berteriak, dan aura pembunuh yang ganas meledak. Membunuh, Long Taiyi dan yang lainnya meraung, dan puluhan ribu ahli melesat keluar bersamaan. Pemandangannya tak tertandingi, dan momentum mereka mengguncang langit. Aura yang sangat mengerikan itu menggetarkan jiwa. Mereka adalah makhluk yang tak terkalahkan. Pemimpinnya, Long Xiaoyang, adalah seorang santo yang mulia bintang sembilan, dan dia bahkan mempunyai artefak santo tingkat atas di tangannya. Dia sendiri sudah cukup untuk mengintimidasi puluhan ribu ahli kuil roh bela diri. Ada sebanyak tujuh orang suci bintang tujuh yang mulia, belum lagi Long Jianfeng dan yang lainnya, yang juga memiliki artefak orang suci tingkat atas. Antrean seperti itu cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati. Yang mulia santo bintang sembilan. Bagaimana kita bisa mengalahkan Long Xiaoyang? Dia hanya sedang mencari kematian. Long Jianfeng dan Long Xuanfeng adalah Saint Venerable bintang tujuh dan Saint Venerable bintang delapan. Ada juga Divine Shadow Guard. Tetua Agung dan yang lainnya sudah terluka parah. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya, itu akan lebih mustahil bagi kita. Puluhan ribu ahli sangat ketakutan, dan wajah mereka sangat pucat. Mereka telah kehilangan momentum bahkan sebelum mereka bergerak. Bahkan wajah Xiaomo dipenuhi ketakutan. Xiaomo, kau akan menjadi lawanku. Teriak Longki, auranya yang mengerikan meroket hingga ke level Saint Venerable bintang delapan. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, puluhan ribu ahli dari kuil roh bela diri semuanya ketakutan oleh para ahli dari kuil Dewanaga. Banyak kaisar suci tidak bisa menahan gemetar, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Berani sekali kau. Melihat ekspresi ketakutan dari kerumunan, wajah gusuan tampak mengerikan, dan dia berteriak dengan marah, mengapa kau tidak bergerak. Bunuh tanpa ampun. Puluhan ribu ahli dari kuil roh bela diri tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kemudian, mereka meraung dan menguatkan keberanian mereka, dan semuanya menyerang dengan putus asa. Saya tidak akan ikut campur, kata Cutiansu sambil tersenyum tipis. Jinggu Shuang dan Bai Chong Feng tidak ikut campur, dan tatapan mereka beralih ke pertempuran di kehampaan. Pertempuran sengit antara hidup dan mati kembali terjadi. 2.694 Kakek, Xiao Mo dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Kita tidak bisa membiarkan mereka mati sia-sia. Kita harus berurusan dengan Long Si Yun dan Long Sitian sesegera mungkin. Gusuan sepenuhnya menyadari bahwa Xiao Mo dan puluhan ribu ahli lainnya bukanlah tandingan para ahli kuil Dewanaga. Jika mereka tidak segera menghadapi lawan, mereka semua akan mati. Seni sihir Long Si Yun dan Long Sitian akan menghabiskan banyak energi. Kita memiliki tubuh yang tidak bisa mati, jadi jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk melawan mereka secara langsung dan menghabiskan energi mereka, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Kata penguasa Gu Suanzun. Bagus. Kalau begitu, mari kita coba semaksimal mungkin untuk menguras habis kekuatan mereka. Gu Suan mentransmisikan suaranya, dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang kejam. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Long Si Yun dan Long Sitian. Baik Gu Suanzun maupun Gu Suanzun memiliki tubuh yang tidak dapat mati dan tidak dapat dibunuh. Selain itu, setiap kali mereka pulih, kekuatan mereka akan mencapai puncaknya. Hanya Feng Wuchen yang punya cara untuk membunuh roh jahat. Oleh karena itu, perang yang menguras tenaga tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang tak terkalahkan bagi mereka. Mata tajam dan jahat Gu Suan menatap tajam ke arah Long Sitian, auranya tiba-tiba berubah. Berdengung. Gu Suan mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan armor dan senjata artefak sein miliknya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan kekuatan roh jahat. Keduanya menyatu, menyebabkan kekuatannya meroket. Ruang Sainswell sekali lagi bergetar, dan banyak orang gemetar. Dalam sekejap, kekuatan tempur Gu Suan sudah mencapai tingkat puncak. Aura jahat dari roh jahat memberi orang perasaan tidak nyaman yang kuat. Kekuatan roh jahat memang mengerikan. Chu Tiansu mengerutkan kening dalam-dalam. Roh jahat Gu Suan bahkan lebih kuat dari roh jahat Gu Suan. Long Xiaoyang dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Jing Wu Suang berkata dengan sungguh-sungguh, Gu Suan telah menandatangani kontrak dengan roh jahat dan memiliki tubuh abadi. Saya khawatir ketiga leluhur tidak dapat melakukan apapun padanya. Kekuatan roh jahat akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Aku tidak akan bersikap sopan. Long Sitian mencibir, kekuatan asal dan kekuatan atribut api di tubuhnya meledak. Meski mengetahui bahwa Gu Suan memiliki tubuh abadi, Long Sitian tidak khawatir sama sekali. Sembilan alam api yang, Long Sitian berteriak dalam hatinya. Kekuatan bertarungnya melonjak gila-gilaan. Cahaya keemasan yang cemerlang menyala dan api samar menyala di permukaan tubuhnya. Long Sitian segera mengeluarkan alat sucinya, dan kekuatan yang tak tertandingi meluncur keluar dengan dahsyat, bersiul melalui kubah biru surga. Pada saat yang sama, Lord Gu Suan Zun tidak lagi menahan diri. Dia mengeluarkan armor artefaksen kuno dan tombak hitam yang memancarkan aura yang sangat kuno dan menakutkan. Berdengung. Yang mulia Gu Suan Zun memanggil kekuatan roh jahat, dan kekuatan ras roh mati juga meletus pada saat yang sama. Pada akhirnya, ketiga kekuatan itu menyatu dengan paksa, dan riak energi penghancur yang tak terukur menyapu dengan liar. Dalam sekejap mata, kekuatan Tuan Gu Suan Zun telah sepenuhnya melampaui kekuatan Long Siun, bahkan lebih kuat dari puncak kekuatan Long Siun. Kekuatan roh jahat, wajah Tua Long Siun tiba-tiba berubah. Yang mulia Gu Suan berkata dengan dingin, Long Siun, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Meskipun kau memiliki mantra yang kuat, kau hanyalah bermimpi jika ingin mengalahkanku. Roh jahat, bukankah roh jahat Gu Suan Zun sudah hancur? Long Siun menjadi pucat karena ketakutan, dan menatap Feng Wuchen dengan bingung. Ini adalah roh jahat lainnya. Auranya bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Feng Wuchen menjelaskan. Roh jahat lainnya, mata Jing Wu Suang dan Cu Tiansu membelalak. Feng Wuchen menganggup dan berkata, di dalam tubuh yang mulia Gu Suan Zun, ada lebih dari satu roh jahat. Ada sebanyak empat roh jahat. Empat roh jahat lagi, Long Siun dan yang lainnya terkejut lagi, dan keringat dingin keluar di punggung mereka. Huo Ling Tian memberitahu saya bahwa yang mulia Gu Suan Zun adalah binatang purba, tetapi saya tidak tahu jenis binatang apa itu sebenarnya. Itulah sebabnya ia dapat menandatangani kontrak dengan roh jahat. Feng Wuchen mengerutkan kening. Ia juga sangat terkejut bahwa yang mulia Gu Suan Zun memiliki roh jahat. Long Siun berkata dengan sungguh-sungguh, binatang Kun Peng adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada Ras Phoenix. Kekuatan garis keturunannya juga berada di atas Dewa Naga. Ia adalah binatang terkuat di era kuno, dan statusnya sama dengan gagak emas berkaki tiga kuno. Binatang Kun Peng, gagak emas berkaki tiga, Feng Wuchen belum pernah mendengar binatang seperti itu sebelumnya. Gagak emas berkaki tiga, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia muncul di hadapan Dewa Naga. Binatang Kun Peng dan gagak emas berkaki tiga sangat langka karena hubungan istimewa mereka. Aku hanya pernah mendengar tentang mereka. Long Sihun menjelaskan. Begitu, Feng Wuchen mengangguk. Yang mulia Gu Suan Zun memiliki kekuatan roh jahat dan tubuh abadi. Jika dia menggunakan terlalu banyak energi, saudara kedua tidak akan mampu mengalahkannya, dan saudara ketiga juga akan berada dalam bahaya. Wajah Long Sihun dipenuhi kekhawatiran. Dia kemudian menatap Feng Wuchen dan bertanya, Feng Wuchen, apakah kamu tidak punya cara untuk menghancurkan roh jahat? Feng Wuchen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, leluhur agung. Apiku dapat menghancurkan roh jahat. Long Sihun mengangguk. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, Yang mulia Gu Suan Zun dan Yang mulia Gu Suan Zun telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Semua jenis teknik suci yang kuat digunakan, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Riak energi ledakan menyapu seperti tsunami, tanpa ampun menghancurkan ruang. Yang mulia Gu Suan Zun dan Yang mulia Gu Suan Zun pada dasarnya tidak berdaya untuk melawan teknik suci. Namun, mereka mempunyai tubuh yang abadi, mereka dapat segera pulih dan kekuatan mereka pun dapat dikembalikan ke puncak. Tubuh abadi roh jahat sungguh mengerikan. Long Sitian, bukankah kekuatan teknik suci milikmu sangat kuat? Mari kita lihat seberapa besar kekuatan yang kau miliki untuk digunakan. Gu Suan Zun mencibir dengan puas. Long Sitian mencibir dan berkata, Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya menungguku menghabiskan semua kekuatanku dan kemudian membunuhku. Gu Suan Zun tertawa sinis dan berkata, Kau benar, aku ingin menghabiskan kekuatanmu. Ayo, terus gunakan teknikmu. Teknik suci. Telapak duka seribu Buddha. Gu Suan berteriak sekali lagi. Dia melepaskan jurusnya sekali lagi dan melancarkan serangan telapak tangan dengan gila-gilaan. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Jejak telapak tangan yang mengerikan dengan ukuran ratusan ribu kaki terbang keluar. Ukurannya membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Bisakah dia menggunakannya tanpa henti? Long Xiaoyang dan yang lainnya ketakutan. Seberapa mengerikankah jika bisa menggunakannya tanpa henti? Wajah tua Long Sitian berubah menjadi seringai mengejek. Tak lama kemudian, dia membentuk segel dan tiba-tiba berteriak keras, teknik suci. Pedang misterius gelap terbakar. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Pedang api energi berukuran ratusan ribu kaki terbang keluar dan menyerang telapak tangan energi Gu Suan Zun seperti pisau panas yang menembus mentega. Bila diperhatikan dengan teliti, permukaan pedang api Long Sitian terdapat gumpalan api berwarna putih. Nenek moyang segala api. Haha, ayo, Gu Suan Zun tertawa arogan. Gu Suan Zun tidak merasakan keberadaan api putih itu. Bagaimanapun, auranya telah tertutup. Gemuruh. Huff. Dalam sekejap mata, pedang api yang mengerikan dan telapak tangan itu bertabrakan. Telapak tangan itu langsung meledak dan hancur, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pada saat yang sama, Gu Suan Zun memuntahkan darah. Datang, bahkan jika kau mengubahku menjadi abu, aku masih bisa hidup kembali. Gu Suan Zun tampak sangat sombong, melihat pedang api mengerikan yang melesat ke arahnya. Long Sitian mencibir dan berkata, bangkit kembali. Gu Suan Zun, kali ini, kamu tidak akan bisa hidup kembali. Tubuh abadi tidak benar-benar abadi. 2695. Long Sitian, bukankah kamu baru saja melihat kekuatan tubuh abadi? Seberapapun kuatnya teknikmu, itu tidak akan bisa membunuhku. Haha. Gu Suan penuh percaya diri dengan tubuh abadinya dan tertawa liar. Gu Suan sama sekali tidak berniat menghindar, membiarkan pedang api yang mengerikan itu menyerangnya. Long Sitian tersenyum dingin, terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi. Pada saat yang sama. Seni Suci, kunci jiwa surgawi. Seni Suci, sepuluh ribu telapak Buddha. Seni Suci, pedang suci pengangkat langit. Penguasa Gu Suan berteriak berturut-turut sambil melepaskan seni suci yang kuat satu demi satu. Gelombang kekuatan penghancur yang tak terukur menyerbu ke arah Long Si Yun dengan ganas. Long Si Yun, sekuat apapun teknikmu, akan sulit bagimu untuk menghalangi tiga seni suci milikku. Teriak penguasa Gu Suan dengan dingin. Wajah tua Long Si Yun tampak sangat serius. Penguasa Gu Suan memiliki tubuh abadi, mustahil untuk membunuhnya. Leluhur kedua, serang saja. Suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen. Long Si Yun menatap Feng Wuchen dengan heran. Leluhur kedua, bisakah kamu merasakan api ini? Ini adalah leluhur dari semua api. Ia dapat membunuh roh jahat. Feng Wuchen menyampaikan pesannya lagi. Aku bisa merasakannya, ucap Long Si Yun, hatinya dipenuhi kegembiraan. Meski hanya merupakan gumpalan lemah dari leluhur semua api, Long Si Yun dapat merasakan keberadaan mengerikan yang berada di atas semua makhluk hidup, memandang rendah semua makhluk hidup. Api macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah ini api kaisar api yang sunyi? Ternyata di dunia ini ada api yang mengerikan. Long Si Yun terkejut sekaligus gembira. Pada saat ini, Long Si Yun merasa bahwa dia telah hidup selama 100 ribu tahun dengan sia-sia. Yang mulia Gu Suan, jangan terlalu cepat senang. Long Si Yun tersenyum tipis, itu adalah senyum percaya diri. Long Si Yun, aku sangat paham dengan kekuatanmu. Mustahil bagimu untuk membunuhku kecuali Feng Wuchen menyerang. Kata penguasa Gu Suan dingin. Dia juga khawatir Feng Wuchen akan menyerang. Hanya Feng Wuchen yang bisa membunuh roh jahat. Gemuruh. Ah. Pada saat ini, suara yang memekakan telinga terdengar di seluruh dunia orang suci. Riak energi yang sangat menakutkan menyapu, disertai dengan teriakan menyedihkan Gu Suan. Suan, R. Wajah tua penguasa Gu Suan Zun tiba-tiba berubah drastis. Dia segera menoleh dan perasaan gelisah yang kuat muncul di hatinya. Tuan muda, Namong Suan dan yang lainnya mulai panik. Saat pedang api Long Si Tian mengenai Gu Suan, leluhur api miriat mengambil kesempatan untuk memasuki tubuh Gu Suan dan tanpa ampun melahap roh jahat itu. Di hadapan leluhur api segudang, bahkan roh jahat pun tidak dapat lolos dari kematian. Apakah kamu mendengarnya? Itu teriakan Gu Suan. Apakah tubuh abadi telah kehilangan efeknya? Saya tidak mendengar teriakan apapun sebelumnya. Nenek moyang ketiga berhasil. Long Xiaoyang dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Bagaimana mungkin, roh jahat Suan Er telah menghilang? Apakah Feng Wuchen yang melakukannya? Wajah tua Gu Suan Zun berubah lagi, dan dia menjadi sangat ketakutan. Pikiran pertama Gu Suan Zun adalah Feng Wuchen. Aura roh jahat telah menghilang. Apakah roh jahat itu terbunuh? Bagaimana Long Si Tian bisa membunuh roh jahat itu? Elder Wu Ji dan yang lainnya sangat terkejut, dan mereka langsung ketakutan di tempat. Long Si Yun juga melihatnya dan berpikir, apakah Feng Wuchen juga memberikan api yang mengerikan itu kepada saudara ketiga? Tidak ada kesalahan. Jika tidak, mustahil untuk menghancurkan roh jahat. Yang mulia Gu Suan Zun, giliranmu. Long Si Yun mencibir, matanya yang tua dan dalam memancarkan niat membunuh yang kejam. Berdengung-berdengung. Saat dia berbicara, aura Long Si Yun tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama saat dia mengaktifkan energi sumber dan energi atribut api, Long Si Yun juga menggabungkan leluhur semua api ke dalamnya. Energi yang mengamuk dan mendominasi meletus seperti gunung berapi. Teknik suci, jari iblis pembasmi neraka. Long Si Yun memadatkan kekuatannya di ujung jari telunjuknya, dan cahaya keemasan meledak, dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Akhirnya, dia berteriak keras. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Sinar energi emas setebal lengan melesat keluar seperti sambaran petir. Pada saat itu, kekuatan sinar itu meroket beberapa kali, membawa serta kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Dalam sekejap, ledakan sonic yang menusuk telinga bergema di kehampaan, menyebabkan ruang bergetar. Aura mengerikan yang tak terlukiskan membuat penguasa Gusuan Zun ketakutan. Long Si Yun ternyata menyembunyikan teknik abadi yang bahkan lebih mengerikan. Mata tua penguasa Gusuan Zun hampir jatuh saat jantungnya bergetar. Ledakan, dentuman, berdengung-berdengung. Cahaya kemasan itu menyala dan menghilang, menembus tiga kekuatan teknik suci yang mengerikan milik penguasa Gusuan Zun dan meledak di saat yang bersamaan. Yang mulia Gusuan Zun, aku khawatir tubuh abadimu akan segera menghilang. Long Si Yun mencibir. Tubuh abadi penguasa ini bukanlah sesuatu yang dapat kau bunuh hanya karena kau kuat. Keberadaan roh jahat juga bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Penguasa Gusuan Zun berkata dengan dingin. Kaki. Engah. Dalam sekejap, sinar cahaya kemasan menembus dada penguasa Gusuan Zun. Darah berceceran keluar, dan penguasa Gusuan Zun memuntahkan setegup darah. Apa? Pada saat itu, penguasa Gusuan Zun sangat ketakutan. Dia bisa merasakan roh jahat di tubuhnya berjuang dengan panik. Leluhur api miriat melahap roh jahat. Tuan penguasa Gusuan Zun, jantung para ahli dari kuil roh bela diri berdetak kencang. Mereka sangat ketakutan dan bahkan mulai putus asa. Bagaimana ini mungkin? Roh jahat. Penguasa Gusuan Zun menjadi semakin ketakutan. Ah. Penguasa Gusuan Zun tiba-tiba menjerit dengan keras. Apakah leluhur kedua juga berhasil? Ora roh jahat penguasa Gusuan Zun telah menghilang. Begitu pula Gusuan. Roh jahat telah dihancurkan. Bukankah kekuatan leluhur kedua terlalu mengerikan? Kami belum pernah melihat teknik suci yang dia gunakan tadi. Semua orang yang hadir dapat merasakan bahwa ora roh jahat telah menghilang dari tubuh penguasa Gusuan Zun. Penguasa Gusuan Zun juga tidak langsung pulih. Ini juga berarti bahwa roh jahat telah terbunuh. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Anda tidak dapat membunuh roh jahat. Penguasa ini tidak mempercayainya. Penguasa Gusuan Zun menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dia tidak berani percaya bahwa Long Xiyun juga memiliki cara untuk menghancurkan roh jahat itu. Long Xiyun mencibir, tidak ada yang tidak mungkin. Bukankah roh jahat Gusuan juga telah dihancurkan? Begitu roh jahat terbunuh, Anda akan kehilangan tubuh abadi Anda. Tubuh abadi Gusuan Zun dan Gusuan telah menghilang. Long Xiaoyang dan yang lainnya sangat gembira. Suwan, R. Penguasa Gusuan Zun menoleh. Setelah riak energi menghilang, Gusuan yang terluka parah muncul di depan mata semua orang. Saat ini, Gusuan belum pulih. Luka-lukanya serius dan tubuhnya goyah. Dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Beberapa saat yang lalu, mereka ingin mengandalkan tubuh abadi mereka untuk menyerap kekuatan Long Xiyun dan Long Sitian. Namun, mereka tidak menyangka bahwa roh jahat itu akan hancur di detik berikutnya. Sekarang setelah mereka kehilangan tubuh abadi dan terluka parah, penguasa Gusuan Zun dan Gusuan tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Feng Wuchen, pasti itu kamu. Kaisar Gusuan Zun meraung ke arah Feng Wuchen. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Yang mulia Gusuan Zun, apakah Anda melihat saya menyerang? Aku telah menyaksikan pertempuran ini selama ini. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, senyumnya sangat cerah. Yang mulia Gusuan Zun, di mana pendukungmu? Kenapa kau tidak menunjukkan dirimu? Tanya Long Xiyun dengan dingin. 2696 Tuan Gusuan Zun dan Tuan Muda keduanya telah dikalahkan. Luka-luka mereka belum sembuh, dan tubuh abadi mereka telah menghilang. Sudah berakhir, tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Para elit kuil roh bela diri, termasuk Namong Zun, benar-benar putus asa. Mereka semua tampak seperti telah kehilangan jiwa mereka. Semua orang sudah menyerah untuk melawan. Dewa naga terlalu kuat, perlawanan tidak ada gunanya, dan mereka tidak bisa mengubah apapun. Tentu saja, ini bukan karena Tuan Gusuan Zun dan yang lainnya terlalu lemah. Itu karena mereka tidak berdaya menghadapi teknik abadi tingkat atas. Seberapa kuatkah teknik abadi itu? Jing Wu Shuang, seorang venerat suci bintang delapan, mengalahkan tetua Wu Ji, yang merupakan venerat suci bintang sembilan, dengan teknik abadi. Long Xiyun tidak sekuat Tuan Gusuan Zun, tetapi dia tetap seorang dewa sejati. Pada tingkat yang sama, penindasan teknik abadi bahkan lebih jelas. Tanpa teknik abadi, Dewa naga tidak mungkin bisa mengalahkan klan Iblis Langit dan kuil roh bela diri. Mengapa kamu tidak menyerang? Mengapa? Bukankah aku sudah cukup berbuat untukmu? Tuan Gusuan Zun meraung ke langit. Untuk pertama kalinya, Tuan Gusuan Zun merasa putus asa. Perasaan ditinggalkan dan diperlakukan seperti bidak catur membuat Gusuan Zun merasa lebih buruk dari kematian. Jika kau berbicara tentang dewa sejati itu, aku dapat memberitahumu alasannya, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Tuan Gusuan Zun dan para elit Iblis Langit semuanya memandang Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menatap Tuan Gusuan Zun dan tersenyum. Dia tidak bisa memanggil dewa naga lagi. Dia tidak bisa menekan kekuatan dewa naga. Apakah menurutmu dia berani menunjukkan dirinya? Setelah jeda, Feng Wu Chen melanjutkan, Jika Anda berbicara tentang para maha kuasa yang membagi wilayah yang berbeda, saya tidak tahu. Saya berharap mereka akan menunjukkan diri mereka sendiri sehingga saya dapat melihat kemuliaan para maha kuasa dengan mata kepala saya sendiri. Saya mendengar bahwa para maha kuasa tampaknya mendukung Anda ketika Anda berhadapan dengan dewa naga saat itu. Tanpa dukungan mereka, saya rasa ras Iblis Langit dan kuil roh bela diri tidak akan berani bertindak gegabuh. Feng Wu Chen sudah merasakannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia seharusnya tidak bisa merasakan kekuatan yang maha kuasa. Long Xiao Feng mengerutkan kening dan menatap Feng Wu Chen. Kakak kedua, kakak ketiga, lakukanlah, kata Long Sihun dengan dingin. Long Sitian tiba di depan Gusuan yang terluka parah dalam sekejap dan berkata sambil mencibir, Bocah, bagaimana? Apakah Anda masih berpikir tubuh abadi sangat kuat? Sialan, beraninya kau, teriak Gusuan Zun dengan marah. Senior Gusuan Zun, kau tidak punya kualifikasi untuk membahas kondisi denganku sekarang. Long Sitian berkata sambil mencibir, mengabaikan ancaman senior Gusuan Zun, telapak tangannya menghantam kepala senior Gusuan Zun. Ledakan. Pukul. Saat telapak tangan itu mendarat, terdengar ledakan keras. Gusuan memuntahkan setegup darah. Tubuhnya langsung berubah menjadi garis hitam dan jatuh. Suan, R, yang mulia Gusuan Zun meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Dia melotot ke arah Long Sitian dan meraung dengan marah Long Sitian. Kau sedang mencari kematian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Serangan telapak tangan yang kejam membunuh Gusuan di tempat. Tuan muda telah terbunuh, Namong Suan dan yang lainnya ketakutan. Para ahli dari kuil roh bela diri sudah tidak waras lagi. Mereka semua ketakutan setengah mati, seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka bahkan tidak berani memiliki sedikitpun keinginan untuk hidup. Long Sitian mencibir, Senior Gusuan Zun, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Senior Gusuan Zun, lanjutkan perjalananmu. Long Siun mencibir. Dengan teleportasi, dia menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Pukul. Telapak tangan tirani mendarat di dada senior Gusuan Zun. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu menyebabkan senior Gusuan Zun memuntahkan darah. Dadanya meledak dan akhirnya berubah menjadi awan kabut darah. Long Siun tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh dengan serangan telapak tangan. Penguasa dunia suci telah tumbang. Ruang itu sunyi senyap. Seluruh dunia suci telah sunyi. Para ahli dari kuil roh bela diri dan ras iblis surgawi semuanya menjadi vegetatif, tidak bergerak. Sesuai dugaan, dia muncul lagi. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, ini jelas bukan kebetulan. Perasaan ini sangat tidak biasa. Pasti ada ahli yang diam-diam menyerang. Hem, Long Sihun sedikit mengernyit, seolah-olah dia juga merasakan sesuatu. Dia berpikir dalam hati, perasaan yang sangat aneh. Perasaan itu menghilang dalam sekejap. Apakah itu ilusi? Tidak. Perasaan sekilas ini, seperti deja vu. Sesuatu pasti telah terjadi. Bagaimanapun, perasaan aneh ini juga dirasakan oleh Feng Wuchen. Itu jelas bukan ilusi. Primogenitor agung, berikan perintah. Ucap Feng Wuchen. Long Sihun mengangguk sedikit lalu memerintahkan, hancurkan Ras Iblis Surgawi. Hancurkan Kuil Roh Beladiri. Para ahli dari Ras Iblis Surgawi dan Kuil Roh Beladiri tampak sangat tenang, tetapi mereka juga putus asa. Tak seorang pun memohon belas kasihan, tak seorang pun berbicara, dan tak seorang pun lari. Karena mereka tahu bahwa dalam menghadapi kematian, perlawanan apapun akan sia-sia. Penjaga bayangan ilahi, dengarkan perintahku. Segera kejar dan bunuh anggota Ras Iblis Surgawi yang melarikan diri. Jangan biarkan satu pun hidup. Perintah Kepala Sado. Siap. Para pengawal bayangan ilahi memberi perintah dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Bunuh tanpa ampun. Lakukan. Kepala Sado segera berteriak. Bunuh. Long Kianye dan yang lainnya menyerang lagi. Niat membunuh mereka meluap. Ledakan. 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 Pembantaian berdarah dingin dan tanpa ampun itu terjadi lagi. Para ahli Ras Iblis Surgawi, anggota klan mereka, dan para ahli Kuil Roh Beladiri, tidak ada yang melawan. Mereka sudah mati rasa karena putus asa. Di bawah pembantaian gila-gilaan para ahli Kuil Dewa Naga, mayat-mayat anggota Ras Iblis Surgawi menutupi seluruh medan Iblis Surgawi, dan darah mengalir seperti sungai. Seluruh medan Iblis Surgawi dipenuhi dengan bau darah yang pekat. Seluruh lapangan dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Suara mendesing. Feng Wuchen melintas di depan Namong Suan, tatapan matanya yang dingin seolah sedang menatap mayat. Feng Wuchen, Namong Suan sangat takut sehingga tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh. Wajah tuanya sangat pucat. Feng Wuchen mencibir, Namong Suan, aku bilang aku menginginkan hidupmu. Sambil berbicara, Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih Namong Suan yang terluka parah dari jauh, langsung menariknya dan mencekik tenggorokan Namong Suan. Feng Wuchen, apa yang kamu lakukan? Jangan, jangan bunuh aku. Namong Suan sangat takut dan panik. Baru ketika menghadapi kematian, Namong Suan menyadari betapa mengerikannya hal itu. Luka yang dialami Namong Suan sangat parah, dia tidak bisa melawan sama sekali. Sebagai tetua agung kuil roh bela diri dan menara roh pil, aku tidak menyangka kau begitu takut pada kematian. Feng Wuchen mengejek, matanya penuh dengan penghinaan. Feng Wuchen, aku dan semua orang di kuil roh bela diri bersedia tunduk padamu. Tolong ampuni nyawa kami. Namong Suan memohon dengan ketakutan. Kau tidak punya hak. Kau harus melanjutkan perjalananmu dan mengikuti Tuan Gu Suansun. Feng Wuchen menolak tanpa ampun, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak, jangan bunuh aku. Namong Suan bahkan lebih ketakutan. Feng Wuchen mendengus dingin, lalu memutar kepala Namong Suan dan mengambil cincin penyimpanan Namong Suan. Sebagai tetua agung menara roh pil dan seorang alkemis yang mulia, Namong Suan pasti memiliki banyak ramuan atau bahan pemurnian yang berharga dan langka. Namong Suan, ku harap cincin penyimpananmu tidak mengecewakanku. Feng Wuchen sangat menantikannya. Tetua agung, Yi Tian Shan dan para petinggi kuil roh bela diri lainnya ketakutan setengah mati. 2697. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Yi Tian Shan dan yang lainnya seolah-olah dia sedang melihat mayat. Para tokoh terkemuka kuil roh bela diri tidak berbicara, mata mereka penuh dengan kepasrahan. Mereka sangat jelas bahwa mereka tidak akan dapat lolos dari kematian hari ini. Kalau begitu pergilah dengan tenang. Jika ada kehidupan selanjutnya, jangan jadi musuhku, karena aku akan membunuhmu untuk kedua kalinya. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen, kuil roh bela diri akan dihancurkan, tetapi akan ada yang kedua dan ketiga. Saya harap Anda dapat terus sukses. Yi Tian Shan berkata dengan tenang. Bahkan jika sepuluh ribu kuil roh bela diri muncul, bagiku, itu hanya sekejap jari. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Ku Ying, lakukanlah. Feng Wuchen berkata dengan kejam. Ya, dewa tertinggi. Ku Ying menjawab dengan penuh hormat, pedang suci tertinggi bersinar dengan cahaya dingin. Us-us. Berbunyi kencang. Setelah perintah diberikan, Ku Ying tidak ragu untuk menggunakan teleportasi. Puluhan bayangan pedang berkelebat, dan Yi Tian Shan serta petinggi kuil roh bela diri lainnya jatuh. Ku Ying tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Yi Tian Shan dan yang lainnya terluka parah dan tidak dapat melawan. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali tidak menganggap mereka serius. Bagi mereka, hidup dan mati tidak layak disebut. Pikir Feng Wuchen. Kuil roh bela diri tidak akan ada lagi. Long, si Tian menyeringai. Ku Ying, pembunuhan yang bagus. Long, Xiaoyang dan yang lainnya berteriak dengan gembira. Cu Tian Su menggelengkan kepalanya sedikit. Kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Long Sihun menghela nafas dan berkata, Gu Suanzun dan yang lainnya hanyalah bidak catur bekas. Setelah kehilangan nilainya, mereka ditinggalkan tanpa ampun. Gu Suanzun memang hanya pion catur. Klan Iblis Langit pun sama. Penatua Wuji, orang-orang klan setan langit tidak bisa lepas dari kematian. Anda tidak terkecuali. Feng Wuchen menatap Zutiandi dan yang lainnya dan berkata dengan dingin. Kekuatan kami tidak sebaik Dewa Naga. Kalau kau ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Bahkan jika klan Iblis Langitku hancur, kami tidak akan melepaskanmu meskipun kami menjadi hantu. Langit ingin klan Iblis Langitku mati. Tetua Wuji tidak berdaya. Tetua Wuji dan yang lainnya sudah menyerah pada keinginan mereka untuk hidup. Jing Wushuang berkata dengan dingin, ras Iblis Surga telah melakukan segala macam kejahatan dan membunuh banyak orang. Jika Surga tidak menghancurkan ras Iblis Surga, lalu siapa lagi yang akan melakukannya? Kuihing, lakukanlah, kata Feng Wuchen dingin. Dia tampak seperti pria berdarah dingin. Ya, Dewa Tertinggi, Kuihing menjawab dengan hormat, dan sekali lagi menyerang dengan pedang suci tertingginya. Swiss, Swiss. Astaga, astaga, astaga. Cahaya keemasan berkelap-kelip dan darah menyembur keluar. Tetua Wuji dan yang lainnya digorok lehernya dan tewas di tempat. Seiring berjalannya waktu, di bawah pembantaian brutal para ahli kuil Dewa Naga, puluhan ribu ahli kuil roh bela diri juga musnah. Ada banyak sekali korban di antara ras Iblis Surga. Dari lebih dari 2 juta anggota klan, hanya beberapa ratus ribu yang tersisa, dan itu belum termasuk anggota klan yang telah melarikan diri. Ras Iblis Surgawi dan kuil roh bela diri menghilang dari dunia suci. Bersihkan Medan Perang, Perintah Yang Suan. Ras Iblis Langit dan kuil roh bela diri memiliki banyak ahli, jadi rampasan perang yang diperoleh pasti sangat besar. Pertempuran ini dapat dikatakan sangat tragis. Sejak zaman dahulu, ini jelas merupakan pertempuran paling tragis. Empat Dewa Sejati telah tumbang, dan jumlah Guru Suci dan Kaisar Suci mencapai 70 hingga 80 ribu. Sekarang giliran kalian, pengkhianat, kata Long Sitian dingin saat tatapan tajamnya menyapu ke arah Long Xiao Feng dan dua orang lainnya. Niat membunuh yang dinginnya mengunci mereka bertiga. Feng Wuchen, Long Sihun, dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Long Xiao Feng dan dua orang lainnya. Long Sihun berteriak dengan marah, pengkhianat Dewa Naga. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Aku akan membalaskan dendam para Dewa Naga yang telah mati. Long Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, kakek ketiga, jangan begitu marah. Long Sitian berteriak dengan marah, bajingan. Kaisar Naga melengkungkan bibirnya dan berkata, sudah 100 ribu tahun sejak terakhir kali aku mendengar kakek ketiga mengutuk seperti ini. Tiga kakek, pertempuran baru saja dimulai. Long Xiao Feng berkata dengan ringan. Ketiganya tidak merasa khawatir atau panik sedikitpun. Wajah Tua Long Sihun tampak sangat muram saat dia berkata dengan galak, hanya dengan kalian bertiga. Kakek Buyut, Anda baru saja melangkah ke alam abadi sejati, jadi Anda tidak memahami alam abadi sejati. Anda bukan tandingan kami. Saya tidak bisa melihat kekuatan Feng Wuchen, tetapi dia seharusnya lebih kuat dari kami. Long Xiao Feng berkata dengan percaya diri. Aura mengerikan yang tak terbayangkan tiba-tiba keluar dari tubuh Long Xiao Feng. Tingkat kengerian aura itu jauh melampaui kekuatan puncak Long Sihun. Terlebih lagi, aura itu dapat menghancurkannya sepenuhnya. Apa, ekspresi Long Sihun dan yang lainnya berubah drastis. Menyembunyikan kultifasinya, Feng Wuchen sangat terkejut. Terlebih lagi, Feng Wuchen sebenarnya tidak menyadarinya. Kultifasi Long Xiao Feng sebenarnya berada di alam abadi sejati, dan bahkan lebih mengerikan daripada leluhur agung. Bola mata Long Qi hampir jatuh. Bagaimana ini mungkin? Dalam pertempuran terakhir, bukankah mereka adalah master suci bintang sembilan? Long Jian Feng tercengang. Apakah saya salah lihat? Bagaimana Long Xiao Feng bisa memiliki kultifasi yang mengerikan seperti itu? Long Qianye tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Long Xuan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak percaya kalau Long Xiao Feng lebih kuat dari leluhur agung. Aku pasti salah lihat. Melihat Long Sihun dan yang lainnya yang terkejut, Long Xiao Feng tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Alam Abadi Sejati sama dengan para Guru Suci. Alam ini terbagi menjadi sembilan bintang. Kakek Buyut, kalian semua sekarang hanya Dewa Sejati Bintang 1. Sekarang setelah aku melangkah ke Alam Abadi Sejati Bintang 3, kakak kedua dan kakak ketiga juga adalah Dewa Sejati Bintang 2. Dari segi kekuatan, kami memang bisa mengalahkan kalian. Kami bertiga dikenal sebagai jenius teratas dari Dewa Naga, dan kami tidak mempermalukan Dewa Naga. Jika aku tidak salah, teknik kultifasi yang kalian kembangkan adalah teknik abadi tingkat atas. Kami bertiga juga mengolah teknik abadi, tetapi teknik itu jauh dari sekuat milikmu. Tiga bintang abadi sejati. Teknik abadi tingkat atas. Long Xihun dan yang lainnya terkejut lagi, dan gelombang emosi yang besar melonjak di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang teknik abadi. Kakek Buyut, perang besar yang kumaksud bukanlah perang di antara kita. Long Xiao Feng melanjutkan dengan ekspresi serius. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Sepertinya Long Xiao Feng dan yang lainnya tahu banyak hal. Apakah maksudmu adalah yang maha kuasa di saman dahulu? Feng Wuchen bertanya. Long Xiao Feng menganggup pelan dan berkata, kau benar. Ras iblis langit dan kuil roh bela diri bukanlah apa-apa. Ada banyak kekuatan yang lebih kuat dari mereka di dunia suci. Selain itu, ini bukanlah dunia suci yang sebenarnya. Kultifasimu akan selamanya terhenti di puncak guru suci bintang sembilan. Tanpa pil yang kuat, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau tidak akan mampu menembus alam abadi sejati. Long Xiao Yan menambahkan, hanya dunia suci yang sesungguhnya yang memiliki ki spiritual yang kuat untuk kultifasi. Tanpa batasan, tidak akan sulit untuk menerobos ke alam abadi sejati. Bahkan tidak akan memakan waktu seratus ribu tahun. Bukan dunia suci yang sebenarnya. Tidak bisa menembus alam abadi sejati. Long Xiao Yang dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya Long Si Hun dan dua primogenitor lainnya yang tahu. Bagaimana kau tahu semua ini? Long Si Hun mengerutkan kening dan bertanya. Kakek buyut, lihatlah ini dulu. Long Xiao Feng melambaikan tangannya, dan sebuah benda terbang ke arah Long Si Hun. 2698 Yang terbang keluar adalah setengah dari Liontin Giyok yang indah. Naga terbang yang tampak seperti manusia terukir pada Liontin Giyok itu. Giyok Jiwa Naga Long Si Hun memegang Liontin Giyok itu dengan dua jari. Setelah melihatnya, wajah tuanya berubah dan matanya melebar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar-benar Giyok Jiwa Naga. Long Si Hun dan Long Sitian juga berseru, wajah tua mereka mengejutkan diri mereka sendiri. Giyok Jiwa Naga Melihat ekspresi terkejut dari ketiga leluhur, Feng Wuchen juga sangat penasaran. Apa itu? Long Xiao Yang merasa bingung. Yang lainnya belum pernah melihat Liontin Giyok yang indah ini sebelumnya. Pandangan penasaran mereka semua tertuju pada Giyok Jiwa Naga. Long Si Hun menatap Long Xiao Feng dengan kaget dan bertanya dengan penuh semangat. Long Xiao Feng, dari mana kamu mendapatkan Dragon Soul Jade? Siapa yang memberikan itu kepadamu? Di mana separuhnya lagi? Long Xiao Feng tersenyum tipis, sepertinya ketiga kakek benar-benar tahu tentang keberadaan Dragon Soul Jade. Kakek? Apakah kau tahu tentang pengawal Naga Misterius? Tanya Kaisar Naga sambil tersenyum. Penjaga Naga Misterius, wajah Long Si Hun dan dua lainnya berubah lagi. Wajah lama mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Penjaga Naga Misterius, Long Xiao Yang dan yang lainnya kembali bingung. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya Dewa Naga tidak sesederhana itu. Mungkinkah orang dibalik Long Xiao Feng memiliki hubungan dengan Dewa Naga? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu begitu banyak? Leluhur Agung, apa itu pengawal Naga Misterius? Long Xiao Yang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Wajah tua Long Si Hun dipenuhi dengan keterkejutan, penjaga Dewa Naga. Apa? Penjaga klan Naga Ilahi, Long Xiao Yang dan yang lainnya terkejut, dan gelombang besar muncul di hati mereka. Para Dewa Naga sebenarnya memiliki Dewa Pelindung. Seperti yang diharapkan. Feng Wuchen juga sangat terkejut, Leluhur Agung, tampaknya orang yang menghilang sebelumnya berada di apa yang disebut dunia suci yang sebenarnya. Long Sitian bertanya dengan cemas, Kaisar Naga, apakah pengawal Naga Misterius benar-benar ada? Kaisar Naga tersenyum, tentu saja mereka ada. Kalau tidak, mengapa orang yang maha kuasa yang ingin berurusan dengan kami, para Dewa Naga, tidak bergerak? Dia bahkan menghilang tanpa jejak. Ini semua karena pengawal Naga Misteri membantunya dalam kegelapan. Kakek besar, ayah dan yang lainnya masih hidup. Ling, Er juga masih hidup. Long Xiao Feng terkekeh. Apa? Apakah mereka masih hidup? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ling, Er meninggal dengan sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ketika Long Xiao Feng mengatakan ini, Long Hun dan yang lainnya gemetar. Long Xiao Yang dan yang lainnya tercengang. Ling, Er, air mata menggenang di pelupuk mata ketiga leluhur itu. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Ling Er dan yang lainnya masih hidup? Long Xi Yun bertanya dengan tidak percaya. Bagaimanapun, itu sudah seratus ribu tahun. Long Xiao Feng tersenyum tipis dan berkata, delapan belas dari mereka masih hidup. Mereka berada di pengadilan neraka wilayah utara. Dunia neraka. Long Xi Yun mengerutkan kening dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah itu tempat terlarang di dunia suci? Tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke pengadilan neraka. Semakin berbahaya suatu tempat, semakin aman pula tempat itu, kata Long Xiao Feng. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa orang mati masih hidup? Feng Wuchen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Long Hun juga bertanya, apa yang terjadi? Long Xiao Feng tiba-tiba sedikit mengernyit, seolah merasakan sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, kakek besar, ini bukan tempat untuk bicara, belum terlambat untuk kembali ke kuil Dewanaga. Long Sitian hendak mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen buru-buru berkata dengan suara rendah, seseorang ada di sini, bersembunyi di kegelapan, ayo kembali dulu. Melapor kepada leluhur agung, ras iblis langit di wilayah iblis langit telah dimusnahkan sepenuhnya, pengawal bayangan ilahi telah pergi untuk mengejar ras iblis langit yang melarikan diri. Kuihing melaporkan dengan hormat. Pergi, kembali ke kuil Dewanaga, teriak Long Hun. Us-us. Para ahli kuil Dewanaga melesat dan pergi, lalu menghilang dalam sekejap mata. Bersihkan medan perang, segera kembali ke kuil Dewanaga. Di langit di atas istana wilayah setan langit, bayangan dewa memberi perintah, lalu menghilang dalam sekejap. Setelah para ahli kuil Dewanaga pergi, sebuah sosok muncul di langit di atas wilayah setan langit. Itu adalah sang abadi sejati yang misterius. Mengapa Dewanaga tidak membunuh Long Xiaofeng dan dua lainnya? Tria misterius itu mengerutkan kening dengan ragu. Melihat banyaknya mayat di bawah, lelaki misterius itu berkata dengan dingin, Aku tidak menyangka Long Xiyun dan Long Sitian juga telah menembus alam abadi sejati, dan bahkan memiliki teknik abadi tingkat atas yang tak terbayangkan. Siapa pecundang yang membantu mereka? Bahkan jika itu pecundang, mustahil untuk memiliki teknik abadi tingkat atas yang begitu mengerikan. Setelah sekian lama menyelidiki, kami masih belum juga menemukan siapa pecundang itu, atau mungkin dia sama sekali bukan pecundang, kalau tidak, mustahil untuk tidak mengetahuinya. Rencana yang bagus, tapi semuanya hancur gara-gara bocah nakal Feng Wu Chen. Semakin pria misterius itu berpikir, semakin marah dia. Dia mengepalkan tangannya, dan matanya menyipit menjadi garis lurus, dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Suara mendesing. Begitu lelaki misterius itu selesai berbicara, sosok lain tiba-tiba muncul. Sosok itu adalah lelaki setengah bayar dengan ekspresi serius. Salam, Tuhan. Lelaki misterius itu segera berlutut dengan hormat. Jangan ikut campur dalam urusan dunia suci untuk saat ini. Feng Wu Chen ini memang tidak sederhana, jangan memprovokasi dia terlebih dahulu. Pria parubaya itu berkata tanpa ekspresi. Ya, Tuhan. Pria misterius itu menjawab dengan hormat. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani menolak. Totem Dewa Naga telah melukai pengawal naga misterius dengan parah. Temukan benda tua itu terlebih dahulu, dan temukan Giyok Jiwa Naga sesegera mungkin. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, dan sosoknya menghilang. Selamat tinggal, tuanku, kata lelaki misterius itu dengan hormat. Istana Suci Dewa Naga. Long Sihun dan petinggi Istana Suci Dewa Naga lainnya muncul entah dari mana di dalam istana. Para ahli dari berbagai kekuatan di bawah Istana Suci Dewa Naga telah kembali ke rumah. Long Xiaofeng, bicaralah dengan jelas. Apa yang terjadi? Long Sihun bertanya dengan cemas. Long Xiaofeng berkata dengan sungguh-sungguh, Kakek, kami bertiga tidak mengkhianati Dewa Naga. Selama pertempuran saat itu, pengkhianatan kami yang tiba-tiba adalah ide dari pengawal naga misterius. Selama Dewa Naga tidak dihancurkan, Yang Maha Kuasa tidak akan menyerah. Itu akan menjadi situasi di mana hanya satu dari mereka yang mati. Itu sangat merugikan Dewa Naga kami. Ide pengawal naga misterius, Long Sihun dan dua leluhur lainnya terkejut. Kau tidak mengkhianati Dewa Naga. Long Xiaoyang dan Long Jianfeng membelalakkan mata mereka. Tentu saja tidak. Long Xiaofeng melanjutkan, kematian ayah dan lingar hanyalah ilusi. Itu adalah seni abadi yang kuat. Jika itu tidak bisa menipu bahkan dirimu, bagaimana mungkin itu bisa menipu Yang Maha Kuasa? Selama perang saat itu, pengawal naga misterius diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Mereka tidak dapat menyelamatkan kita semua, hanya sebagian dari kita. Kehancuran Dewa Naga mencegah mereka bertarung sampai mati. Baru pada saat itulah Dewa Naga memiliki kesempatan untuk melihat cahaya matahari lagi. Jika kita tidak segera mengambil keputusan, akibatnya tidak akan terbayangkan. Yang Maha Kuasa pasti akan bertindak sendiri. Saat itu, tidak seorang pun dari kita akan selamat. Menanggung aib sebagai pengkhianat selama 100 ribu tahun sebagai imbalan agar Dewa Naga dapat melihat cahaya matahari lagi. Sungguh mengagumkan. Feng Wuchen berkata dengan kagum. Kalau tidak, mengapa kau menunggu sampai kau membangkitkan kekuatan asal Dewa Naga? Kaisar Naga tertawa. Mengapa Yang Maha Kuasa ikut campur dalam dendam antara Dewa Naga dan Klan Iblis Langit? Mengapa mereka ingin berurusan dengan Dewa Naga? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. 2699. Itu karena Batu Giok Jiwa Naga. Ekspresi Long Xiao Feng berubah serius. Hanya ada setengah dari Dragon Soul Jade. Setengah lainnya diambil oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang dilambangkan oleh Batu Giok Jiwa Naga? Tanya Feng Wuchen. Long Xihun berkata dengan serius, ini terkait dengan makam leluhur Dewa Naga. Jadi, inilah tujuan Yang Maha Kuasa. Ada sesuatu yang mereka inginkan di makam itu. Sesuatu yang dapat menarik perhatian Yang Maha Kuasa pastilah sesuatu yang luar biasa. Feng Wuchen sangat yakin. Long Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tapi kita tidak tahu apa itu. Pengawal Naga Misterius tidak memberitahu kita banyak hal. Batu Giok Jiwa Naga adalah kunci untuk membuka segel kakek buyut. Namun, tidak cukup hanya memiliki Batu Giok Jiwa Naga. Batu Giok Jiwa Naga juga membutuhkan tanda Dewa Naga di Totem Dewa Naga. Hanya kekuatan tanda Dewa Naga yang dapat melepaskan kekuatan Batu Giok Jiwa Naga dan membuka segel kakek buyut. Orang Misterius itu mengambil Totem Dewa Naga karena satu alasan. Alasan lainnya adalah untuk menekan pengawal Naga Misterius. Long Xiaofeng berkata dengan serius. Setelah perang berakhir, pengawal Naga Misterius merilis berita tentang Giok Jiwa Naga untuk memastikan kelangsungan hidup para Dewa Naga. Selama seratus ribu tahun, banyak perang pecah untuk merebut Giok Jiwa Naga. Para ahli di dunia itu semuanya sangat kuat. Pada akhirnya, kemunculan Totem Dewa Naga menarik perhatian mereka. Itulah sebabnya mereka mengirim orang untuk mengambil tindakan. Long Xiaofeng menambahkan. Agar tidak dicurigai oleh mereka dan demi masa depan Dewa Naga, kami hanya bisa menyaksikan Dewa Naga menderita dan kedua kakek kami disegel. Kaisar Naga melanjutkan. Tuan Muda, kami telah berbuat salah padamu. Wajah Long Xiaoyang penuh dengan rasa bersalah saat dia berlutut. Aku tidak menyangka Tuan Muda akan melakukan pengorbanan sebesar itu untuk kita. Kita menyebut Tuan Muda sebagai pengkhianat Dewa Naga. Mata Long Jian Feng dan yang lainnya memerah. Ketiga leluhur itu sudah menangis. Mereka sedih dan menyalahkan diri sendiri. Feng, R, kakek telah berbuat salah padamu dan membuatmu menderita selama seratus ribu tahun. Long Xihun menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Klan Dewa Naga kami telah berbuat salah padamu. Long Xihun menangis sedih. Selama seratus ribu tahun, Long Xiaofeng dan yang lainnya telah menanggung pengkhinaan dan bersedia menanggung aib para pengkhianat. Mereka bersedia hidup di bawah atap orang lain hanya demi kelangsungan hidup para Dewa Naga. Siapa yang bisa membayangkan betapa banyak rasa sakit dan tekanan yang telah mereka tanggung selama seratus ribu tahun? Long Xiaofeng menggelengkan kepalanya dari Dewa Naga, atau Feng Wu Chen, dari. Mendengar hal itu, ketiga primogenitor menangis karena gembira dan lega. Cu Tiansu, Jing Wu Shuang, dan para ahli lainnya dari generasi tua membungkuk kepada Long Xiaofeng dan dua orang lainnya. Adalah. Kamu adalah kebanggaan Dewa Naga kami. Long Sitian juga sangat bersemangat. Wajah Kaisar Naga sedingin es. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, kakak baru saja mengatakan bahwa perang baru saja dimulai. Para Dewa Naga harus membayar dengan nyawa mereka. Long Xiaoyan berkata dengan garang, musuh sebenarnya dari Dewa Naga kita adalah ahli tertinggi. Mereka sudah mulai menargetkan Dewa Naga. Merebut Totem Dewa Naga adalah awalnya. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Long Xiaofeng mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, kau benar. Mereka sudah mulai mengincar Dewa Naga. Ketika kakek besar memanggil Totem Dewa Naga untuk pertama kalinya, itu sudah menarik perhatian mereka. Ras setan langit dan kuil roh bela diri adalah bidak catur yang mereka gunakan untuk menghadapi kita. Setelah seratus ribu tahun, mereka masih belum menemukan sepotong batu giyok jiwa naga lainnya. Karena Totem Dewa Naga, mereka memperhatikan Dewa Naga dan ingin menggunakan Dewa Naga untuk memaksa pengawal naga misterius menyerahkan batu giyok jiwa naga. Awalnya, kami tidak tahu seberapa kuat kekuatan di tubuh Feng Wu Chen. Kami tidak tahu apakah itu bisa melawan ahli tertinggi. Namun, setelah pertempuran tadi, kepercayaan diri Feng Wu Chen dan teknik abadi teratas yang Anda gunakan membuat saya menyadari bahwa kekuatan di tubuhnya sangat mengerikan. Itu seharusnya bisa melawan ahli tertinggi. Long Sihun berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, mereka akan segera bergerak. Kaisar Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka telah menyelidiki para pecundang baru-baru ini. Mereka menduga bahwa kekuatan dalam tubuh Feng Wu Chen adalah milik salah satu pecundang. Sebelum mereka mengetahuinya, mereka mungkin tidak akan bergerak. Pecundang, Long Xiaoyang dan yang lainnya bingung. Mereka tidak mengerti apa maksudnya. Para pecundang adalah ahli terkuat di dunia suci. Alasan mereka disebut pecundang adalah karena, Long Xiaofeng kemudian memberitahu mereka tentang para pecundang. Pecundang dari dunia abadi kuno. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dan bahkan lebih bingung. Apakah para ahli tertinggi sekarang berada di dunia suci? Long Xiaofeng bertanya dengan cepat. Di ruang independen yang besar, terpisah dari dunia suci. Ruang itu terletak di dunia suci yang mendalam. Ruang itu adalah dunia suci yang sebenarnya. Kami mampu menerobos ke alam abadi sejati karena energi spiritual di ruang itu sangat kuat. Kaisar Naga menjelaskan. Kakek besar, ini adalah keseluruhan ceritanya. Sekarang mereka telah menargetkan Dewa Naga, tujuan mereka adalah untuk merebut Giyok Jiwa Naga dan Rune Dewa Naga. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Long Xiaofeng berkata dengan sungguh-sungguh. Long Sihun menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Giyok Jiwa Naga tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Aku benar-benar ingin tahu apa yang mereka inginkan. Apakah leluhur tua memiliki harta karun yang kuat? Feng Wuchen benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Long Xiaoyan berkata tanpa daya, jika pengawal Xuanlong tidak mengatakannya, kami juga tidak tahu. Tidak ada yang bisa memikirkan apapun. Selain tiga leluhur, tidak ada yang tahu tentang keberadaan leluhur tua. Feng, R, kapan kau akan membawa Ling Er dan yang lainnya kembali? Long Xiaoyan bertanya dengan cepat. Ia tidak sabar untuk bertemu mereka. Kakek, sekarang bukan saatnya. Kita terlalu lemah. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Kekuatan yang maha kuasa dan yang kalah sangat mengerikan. Begitu mereka tahu bahwa orang-orang yang meninggal saat itu masih hidup, mereka pasti akan curiga. Mereka bahkan mungkin curiga bahwa Dragon Soul jadi ada di klan Dewan Naga. Long Xiaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Masih banyak kekuatan besar di dunia suci. Keberadaan mereka sangat tersembunyi. Kekuatan mereka berada di atas kuil roh bela diri. Kita tidak bisa mengambil risiko. Kita harus meningkatkan kekuatan kita. Long Xiaofeng melanjutkan. Feng, R benar. Kita tidak bisa mengambil risiko untuk saat ini. Long Xiyun mengangguk. Kakek, kita tidak bisa tinggal di sini untuk saat ini. Kita harus menemukan pengawal Xuanlong sesegera mungkin. Kita belum mendengar kabar darinya selama setengah bulan. Long Xiaofeng berkata dengan sungguh-sungguh. Dia khawatir sesuatu telah terjadi pada pengawal Xuanlong. 2700. Apa, tidak ada berita selama setengah bulan? Wajah Long Xishun dan kedua primogenitor lainnya berubah drastis, hati mereka langsung terangkat ke udara. Mungkinkah sesuatu terjadi? Tidak ada berita selama setengah bulan, mungkin mereka sudah bergerak. Kami khawatir tentang keselamatan pengawal naga misterius, kata Long Xiaoyan dengan cemas. 100 ribu tahun untuk merebut Dragon Soul jade, betapa pentingnya makam leluhur tua itu di luar imajinasi kita. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Totem Dewa Naga dicuri, saya khawatir mereka sudah mulai bergerak. Oh tidak. Long Xitian berkata dengan kaget, mungkinkah mereka menggunakan Totem Dewa Naga untuk menekan pengawal naga misterius. Tiga kakek, ayo kita segera kembali. Long Xiaofeng terbakar oleh kecemasan, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa khawatir. Feng, R, kau harus berhati-hati. Long Xishun memperingatkan dengan wajah penuh kekhawatiran. Long Xiaofeng dan dua orang lainnya langsung menghilang. Jika Feng Wuchen tidak mengingatkan mereka, mereka tidak akan memikirkan hal ini. Primogenitor Agung, ketiga tuan muda tidak akan berada dalam bahaya, kan? Long Xiaoyang bertanya dengan khawatir. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, Long Xiaofeng dan dua orang lainnya adalah pengkhianat Dewa Naga, mereka tidak akan mencurigai mereka secepat itu. Aku harap begitu. Long Xishun mengangguk, tetapi dia masih merasa khawatir dalam hatinya. Lagi pula, di dunia suci yang nyata, ada banyak ahli abadi sejati, belum lagi para ahli maha kuasa yang mengerikan dan yang kalah. Feng Wuchen, yang kalah dan yang maha kuasa sangat kuat, dan yang kalah berasal dari dunia abadi kuno. Mereka memiliki kekuatan dunia abadi kuno, bisakah Kaisar Huang Yan menghadapi mereka? Long Xitian dengan cepat menatap Feng Wuchen dan bertanya. Mendengar pertanyaan Long Xitian, para petinggi di aula itu memandang Feng Wuchen. Kaisar Huang Yan sudah pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Apa? Kiri. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kiri. Maksudnya itu apa? Apakah dia mati? Atau dia pergi? Semua orang terkejut dan khawatir pada saat yang sama. Tanpa kekuatan Kaisar Huang Yan, bagaimana mereka bisa melawan para ahli yang maha kuasa dan yang kalah? Setelah mencapai puncak alam Sein Bintang Sembilan, kultifasi seseorang tidak dapat ditingkatkan lagi. Sedikit kekuatan ini tidak sebanding dengan para ahli yang maha kuasa dan yang kalah. Semakin mereka berpikir, semakin mereka khawatir. Long Xitian bertanya dengan cemas, Feng bocah, apa yang terjadi? Kemana perginya Kaisar Api Sunyi? Dia meninggalkan dunia orang suci dan pergi ke tempat yang seharusnya, Feng Wuchen mengangkat bahu. Grand Primogenitor, sekarang setelah Dragon Soul jadi ada di tanganmu, kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan membocorkan berita itu, kalau tidak, para Dewa Naga akan mendapat masalah. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Long Xihun menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Diok Jiwa Naga tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Grand Primogenitor, Klan Iblis Langit, dan Kuil Roh Beladiri telah dihancurkan. Para ahli dan organisasi yang menghilang sebelum Anda mungkin perlahan-lahan akan muncul kembali di dunia orang suci. Pertarungan antara Dewa Sejati pasti akan membuat mereka khawatir. Keberadaan yang kuat mungkin menggunakan mereka untuk berurusan dengan kita, kata Feng Wuchen acuh-ta'acuh. Long Xihun berkata dengan suara yang dalam, Aku juga sudah menebaknya. Setelah menerobos ke alam abadi sejati, aku bisa merasakan bahwa ada banyak ruang misterius di dunia suci yang sepenuhnya terisolasi dari dunia suci. Mereka mungkin tidak terisolasi. Mereka bahkan mungkin aktif di dunia suci. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Wajah Jingwu Shuang, cutian sudan yang lainnya dipenuhi dengan kesungguhan. Semuanya, berkultifasilah dengan baik. Klan Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri telah hancur. Kita akhirnya bisa bersantai sejenak. Aku harus kembali untuk mencari istriku. Mereka pasti khawatir. Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis lalu pergi dengan cepat. Keberadaan yang kuat seperti apa? Apa yang dikalahkan? Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Feng Wuchen hanya penasaran. Mengapa mereka ingin membuka makam leluhur tua Dewa Naga? Harta apa yang ada di makam ini? Apakah kultifasi kita masih bisa ditingkatkan? Long Xion menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ketika kultifasi seseorang mencapai puncak alam Sein Bintang Sembilan, kultifasinya tidak dapat ditingkatkan lagi. Tidak peduli seberapa keras seseorang berkultifasi, itu tidak berguna. Long Xiao Yang tersenyum tak berdaya dan berkata, sebagai seorang Sein Rilem Bintang Delapan, meningkatkan kultifasiku sama sulitnya dengan naik ke surga. Jika tidak ada cara lain, kultifasiku tidak akan bisa meningkat sama sekali. Nanti aku akan memberimu beberapa harta karun kultifasi untuk membantumu meningkatkan kultifasimu. Suara Feng Wuchen terdengar di aula. Hebat sekali. Long Xiao Yang dan yang lainnya sangat gembira. Dengan kata-kata Feng Wuchen, mereka tidak khawatir tidak dapat meningkatkan kultifasi mereka. Long Xion dan dua leluhur lainnya yang menerobos ke alam abadi sejati adalah bukti terbaik. Kembalilah dan berkultifasi. Long Xion melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk bubar. Setelah perang berakhir, berita tentang kehancuran klan Iblis Langit dengan cepat menyebar dari wilayah barat. Berita tentang terbunuhnya Gus Wanzun dan petinggi Kuil Roh Beladiri juga menyebar di dunia suci yang mendalam. Banyak sekali faksi dan pembudidaya yang ketakutan mendengar berita mengejutkan ini. Banyak orang tahu bahwa perang besar telah pecah di dunia suci. Namun, mereka tidak tahu bahwa klan Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri telah dikalahkan dan semua ahli mereka telah terbunuh. Klan Setan Langit bahkan lebih menderita. Selain orang-orang yang melarikan diri, seluruh klan hancur. Patriark tua klan Iblis Langit dan tetua Wuji semuanya terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Apakah semua ahli Kuil Roh Beladiri terbunuh? Bahkan Tuan Gus Wanzun pun terbunuh. Leluhur Agung Long Xion benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Apakah Dewa Naga benar-benar menakutkan? Kedua faksi itu bukan tandingan Dewa Naga. Setelah berita itu tersebar, para kultifator dari berbagai wilayah di dunia suci berdiskusi dengan kaget. Namun, tidak ada yang berani mempercayainya tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Berita tentang hancurnya klan Iblis Langit dan Kuil Roh Beladiri terlalu mengejutkan. Semua golongan di wilayah barat dan dunia suci mendalam telah bersembunyi, tidak berani keluar. Mereka semua takut akan dihancurkan oleh Dewa Naga karena hubungan mereka dengan klan Iblis Langit dan Kuil Roh Beladiri. Setelah perang berakhir, klan Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri dihancurkan. Dewa Naga tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa terkuat di dunia suci. Kuil Raksasa Karena perang, semua orang yang bercocok tanam menjadi waspada. Setelah Feng Wuchen kembali, dia menjelaskan situasi dan hasil perang dengan cara yang sederhana. Klan Setan Langit dan Kuil Roh Beladiri, dua kekuatan transcendental, tidak sebanding dengan Dewa Naga. Bukankah itu terlalu kuat? Tuan Aliansi, apakah ketiga leluhur agung Dewa Naga benar-benar menakutkan? Aku tidak percaya. Klan Iblis Langit telah hancur, dan para ahli dari Kuil Roh Beladiri dan faksi-faksi utama di bawah mereka semuanya terbunuh. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya Dewa Naga. Xiao Xiao, Qingyang, persiapkan diri kalian dengan baik. Pergi ke Gunung Binatang Roh adalah kesempatan terbaik untuk berkultivasi. Kita tidak boleh melewatkannya. Nityan, Gu Yuan, dan yang lainnya mungkin telah menerobos ke alam Kaisar Suci. Kita harus mempercepat langkah. Mereka yang baru saja naik ke alam Suci, teruslah berkultivasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Besar. Kali ini, kita akan menerobos ke alam Kaisar Suci. Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak kegirangan. Feng Wuchen sekarang adalah seorang Saint Lord Bintang VIII. Perjalanan ke Spirit Beast Mountain ini tepat baginya untuk menerobos ke Saint Emperor Realm. Terima kasih.